Cara mencari desimal persen, 0,5, 50 persennya 50 persen, 0,5, 50 per 100, di atas tadi 50 bagi 50, dibawahnya 100 bagi 50, sama dengan hasilnya 1 per 2, ini 2 ya, 50 persen dan setengah, sekarang yang 0,60, 60 persen, kita catat angka 60 di atas dan dibawahnya 100 bagi 100, 60 persen, jadi dibagi habis dengan 20, 60 bagi 20 dan yang dibawahnya 100 bagi 20, dapatnya 3 per 5, oke dapatnya 60 persen dan 3 per 5, sekarang yang 2,75, itu sama dengan 275 persen, Oke, digabungkan, jadi 275 persen, dibagi habis semua dengan 25, jadi sama dengan hasilnya, 11 per 4, masih bisa lagi dikecilkan lagi, mendapat 2, 3 per 4, Karena 11 bagi 4, bisa 2, 8 kan, 8 kurang 11, 3, 3, jadi 2, 3 per 4, untuk 0,24, 24 persen, 24 persen, Keduanya habis dibagi 4, 24 persen, 24 persen, hasilnya 6 per 25, dan 24 persen, sekarang yang 0,89, 89 persen, Hasilnya, 89 persen, ini gak ada, gak bisa dikecilkan lagi, jadi 89 persen, Oke, 1,55, 155 persen, 255 persen, masing-masing, habis dibagi dengan 5, dikecilkan lagi, hasilnya, 31 persen, 20 persen, Kalau begini caranya, kalau tahu sangat mudah, sekarang silakan di uji 0,20 berapa persen, dan dikecilkan lagi berapa, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.